Intro Welcome to Total Politik Selamat datang di channel Total Politik Iya, kami adalah salah satu channel Platform diskusi politik Yang dianggap pro pada Anies Baswedan Channel sahabat Anies Baswedan Padahal dia gak tau kita sahabatan sama siapa Iya, ini sahabat kita yang non Anies Baswedan Karena lagi sibuk aja semuanya Coba kalau waktunya senggang kan Datenglah ke studio ini kan Untuk membantah argumen-argumen Anies Baswedan Ayo aja kita kan Dan menarik nih Ri Karena kita kedatangan satu orang yang Sebenernya susah Lu kalau cari wawancaranya gak banyak Susah banget Bener kan Kalau dibilang Jakarta adalah Kata temen gue tuh Yang baru jadi pejabat Dia bilang Jakarta ini kota petarung Ya kan jadi harus petarung-petarung nih Mimpin Jakarta Kalau lu baru sekarang SCBD Jangan berlagu Anda Kalau lu yang punya-punya Kalau lu baru ngerasa anak selatan Vacation Vibes dan macem-macem Jangan banyak cincong Anda Karena ini yang punya-punya Jakarta Tadinya kita rencananya mau serius banget di awal Tapi gak tahan Gatel bos Gatel Udah sama siapa kita deh Bersama ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Parsudi Om P Oh iya Assalamualaikum Kalau pejabat tuh awal gini SOP Apa manfaatnya Kalau dulu waktu kampanye PDI kan gini Om tapi kan kita udah swap nih Om ya Jadi kita lebih enak ya kan Karena Om P ini Katanya manis mulutnya Jadi dilep harus Eh Itu manis Beda orang Om P sahabat Anies Baswedan Om tapi banyak yang nanya Om P ini Kayaknya musuhan banget sama Anies Saya sih gak pernah punya musuh ya Saya realistis memikirkan saya realistis Jadi di bawah Jakarta juga harus yang realistis Jangan mengada-ngada gitu Ini belum apa-apa nih Kalau saya menyebut nama Anies Baswedan Selalu saya mengkritisi dia Di akhir masa jabatan dia gitu Karena bukan apa-apa Dalam janji-janji politik dia Yang namanya RPJMD ini Ini kan ada beberapa hal permasalahan Yang tidak tuntas Dan dia ingin mencoba merubah Merubah situasi yang tidak tuntas? Mau merubah Memasukkan beberapa Mungkin item saya gak tau Apa yang mau dimasukkan oleh dia Oh rencananya yang diubah om? Iya Rencana RPJMD-nya ini Dua, tiga kali Oh jadi misalnya gini Ah gue pengen Pokoknya ini kayak tuvel aja gitu Lo kalau mau masuk Lo mau dapet beasiswa Tuvel lo 300 Ah kayaknya baru 150 nih gue nih Nah turunin dikit Biar masuk gitu Mungkin itu Jadi ada beberapa Masukan yang dia punya Apa Perencanaan yang mungkin Pada saat dia pilkada Kan itu janji pilkada Dia RPJMD ini Ya harus dituntaskan gitu loh Ada pun permasalahan Pandemi COVID ini kan juga Sangat serius di Jakarta Karena Jakarta sebagai barometer Ibu kota ya Yang ada sentuhan sedikit Menyebar ke seluruh Indonesia Hal-hal ini yang tidak terkonsentrasi oleh Saya rasa oleh sekutip Ya itu mungkin kepemilai Pak Anies Baswedan dengan Pak Riza Jadi Om P ini kalau dibilang Om P ini banyak yang disebut Om P ini kayaknya benci banget Apapun yang Anies bikin itu salah Kagak Om ya Ini semua basisnya data Apa yang Om P lihat di lapangan gitu ya Iya Sekarang saya pakai Bayi data Saya bukan orang Orang fitna Saya ini mantan premen Kalau mantan premen itu Tidak pernah ada bicara Masalah abu-abu A Atau B Gitu loh Jadi saya pernah pada saat Beliau Sudah menjadi gubernur Dan Pak Hock Kalah di dalam pertarungan pilkada Dia datang ke ruangan saya Dengan Pak Sandi Pada saat Ayo kita perbaiki Kita teruskan yang baik Yang gak baik Ayo kita kerjakan Apa yang terjadi Gak dikerjakan semua Kalau di Pak Anies Baswedan bersih Iya gak pernah kerja apa-apa Iya kan Iya bener-bener Saya Secara usia Dia apa saya Lebih tua saya Ya sepantasnya dong Orang yang lebih tua Memberi saran kepada Yang lebih muda Tapi kalau sarannya semua Gak diterima Mau apain saya Tapi kan banyak kerjaan Pak Anies Ada trotoar di perbarui Sumberesapan Bikin stadion Stadion itu Kalau bicara stadion Mungkin gak boleh klaim Klaiman ya Itu di atas Old Trafford Ya Ya Tentangan Huspur loh Tentangan Tentangan Ini juga kan Sebetulnya kan Harus Mengapresiasi Gubernur-gubernur Sebelumnya Seperti Pak Sutioso Pak Foke Pak Jokowi Pak Ahok Pak Jaro Dan lain-lain Dan sekarang Siapapun gubernur Pasti mengeksekusi itu Tapi Tapi JIS itu emang Ini om ya Multi gubernur Multi zaman Proses pengerjaannya Siapapun dia gubernur pada saat ini Pasti itu akan Akan dibangun Emang itu rencana sudah lama Gitu loh Zaman Pak Sutioso Tidak tereksekusi Tapi sudah groundbreaking Zaman Pak Foke Begitu juga Karena Bukan apa Kenapa sih Harus ada JIS Karena stadion di Jakarta Gak ada Menteng gak ada Lumpak bulus Lumpak bulus Lumpak bulus Lumpak bulus Dipake MRT Yang kita Kita hargai Pencinta-pencinta bola di Jakarta Ini kan ada Jackmania itu Yang dulu dianggap Sampai saya Dimainkan Sekarang-kenang Saya tidak setuju dengan Stadion JIS itu Waduh Pembohongan publiknya Sangat luar biasa Tapi akhirnya Dieksekusi Dan terjadi Sampai gedung ini Sekarang terjadi Mudah-mudahan Ini jadi Gitu loh Tapi janji-janjinya Akan mendatangkan Barcelona Junior Biar apa ini Gak jadi juga Nih janji lagi Makanya kalau saya Tanya Pak Anies Kerjanya Pak Anies bersih-bersih Emang ada yang dikerjakan Ampun nih Gue Tapi gini Sekarang kan Orang ngeliatnya Nih JIS ini ya Pak Anies Pak Anies ini JIS lah Dia undang Banyak sekali aktivitas Apa namanya Seni Pertandingan Niji aja Dikasih konser Disitu Saya Saya gak tahu Kalau itu Mungkin ada satu Persaingan Tapi emang Emang dari Zaman ke zaman ini Memang Perkembangannya ada Om ya Ada progresif Dari masa gubernur yang satu Ke gubernur yang lain Ada Dan saya mengikuti itu Ya di era Sebelum pemerintahan Pak Anies Baswedan Dengan ini kan ada Pak Jokowi Ahok Pak Ahok Jarot Terus Pak Jarot Itu semua Itu ada progresnya Ada progresnya Dan dianggarkan Dianggarkan Disiapkan anggaran Tapi kan karena Satu situasi Akhirnya Pertarungan Pilkada Lagi terhambat Dapetlah Pak Anies Sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta Ya pasti Dia melaksanakan Jadi gak ada Alasan Ini bicara Bukan klaim-klaim Ini bicara Pemerintah daerah Yang ada Eksekutif Dan ketua DPRD Siapa? Sampai hari dia Saya Ini coret-coret anggaran Berarti dapet barang jadi Dapet barang jadi Semua harus kerjasama yang baik Om kayak waktu itu Kemarin Gue sama Ari Jalan-jalan Jalan di Jalan Sudirman Wah Ini rimbun banget Hebat juga Pak Anies Bikin Jalan Sudirman Rimbun banget Terus kata Ari Iya Itu pohonnya ditanam Jaman Ahok Sekarang kita bisa bangga lah ya Ada satu perubahan yang sangat luar biasa Dengan Itu DKI Jakarta Sekarang kalau kita melihat Singapura Jakarta juga punya Ada pun masalah MRT Masih kurang panjang Tapi kan sedang dibangun terus Karena bukan apa Kalau gak mulai dari sekarang Kalau bicara rugi dan untung Itu bukan bicara Kalau yang penting kita punya Sekarang masyarakat dari lebak bulu sudah bisa ke HI Tanpa memakai mobil Karena bukan apa-apa Masalah di Jakarta kan cuma Dua masalah Pak Macet dan banjir Itu yang harus dieksekusi Dan saya juga Pada saat Wali kota Jakarta Barat Dan wali kota Jakarta Selatan saya Pit and Proper Saya Berstatement Kamu sebagai wali kota Jangan sebagai kacung pengembang Kenapa kalau saya bilang begitu Karena bukan apa Jakarta Ada tanah kosong Dibangun Jakarta ada tanah kosong Dibangun Kenapa gak dibuat Ya istilahnya tempat Kayak R.P.E.T.R. Zaman ya Pak Pak Jokowi dan Pak Ini R.P.E.T.R. Kayaknya udah gak jadi Primadona lagi nih Om Kan bukanti nama Jadi Taman Maju Bersama Saya gak ngerti tuh Taman Maju Bersama Saya gak tau Kalau R.P.E.T.R. kan paling gampang Dulu ada clue diganti lagi CRM atau apa Saya gak ngerti lah K.O.C. Jack Prenner Hal seperti itu gak bisa menghargai ide orang Selalu mengatakan dia yang paling benar Kalau saya tanya sama orang Oh Pak Anies bersih Oh bersih Saya bilang gak pernah kerja Nah yang kedua Contoh soal icon baru di Jakarta kan banyak sekali Contoh soal kali jodoh Coba Bapak Lihat sekarang Kembali ke asal muasalnya lagi Padahal dulu kita mengeksekusi itu Untuk tempat icon baru Orang bisa main di situ Asal muasal maksudnya gimana? Asal muasal jadi baik Dari tempat yang gak baik Jadi tempat yang baik Ada mainan sepeda Nah sekarang Kata Om P.E.K.L.I.Jodo yang dulu Kita rayakan bersama-sama Sebagai dari yang masa gelap Ke masa terang gitu kan Sekarang berantakan lagi Nah kayak begitu aja gak bisa menjaga Gitu Ini kan harus dihormati juga ini Ini kan pemerintahan sebelumnya yang membuat Gak bisa dihargai Pokoknya yang penting asal beda Nah itu repot Ya saya gak bisa ngikutin seperti itu Ini Om P.E.N.K.L.I.T. Apa namanya Pak Gubernur sekarang ini Ya memang Sebenernya ingin menjalankan Visinya Gubernur saja Atau memang lebih banyak Pengen yang penting Kita beda deh Sama yang sebelumnya Kalau saya bilang sih Gak ada pemikiran Seperti itu juga Gak sampai situ Jadi beliau itu menjadi gubernur Otaknya jadi presiden Jadi kalau sama Om P Gak ada bahasa-bahasa indah Saya ini orangnya terbuka Saya omong apa adanya Dan saya kalau Dibatasi-batasi Dengan cara ngomong saya Ini saya ngerasakan Karena bukan apa gubernur sama ketua diberikan Sama levelnya dibilih oleh rakyat Dua-duanya Yang satu megang eksekutif Yang satu memegang lembaga yang namanya DPRD Teman-teman Dewan Kalau ini gak ada kebersamaan gimana Pak? Tapi bukannya kebersamaan itu ada di Jakarta Dengan lebih banyak fraksi yang Ikut makan lobster katanya Kan ada makan malam bersama Kayaknya akur om 7 fraksi itu Cuma om aja yang dimanggil 7 fraksi itu akur Memanggil om ke BK Akhirnya Saya kan Teman-teman dua fraksi ini kan Mempertanyakan Hak bertanya kepada gubernur Dasarnya apa sih? Ya audit BPK Ada audit BPK Masa kita sebagai anggota Dewan Cuma hak bertanya aja ketakutan Sampailah kumpul mereka disana Saya kan gak ngerti Setelah itu Saya bamus Mereka ada lagi di restoran Di menteng itu Saya pikir ini gedung parlemen ini Yang sangat dihormati Dan sangat dihargai Sangat terhormat Kok seperti kayak parlemen jalanan Di luar dari mana konteks Gedung itu Kalau memang mau berdiskusi Berdebatnya itu tempatnya ada Namanya DPRD Parle Bicara gitu Nah ini kan orang parlemen Masa mainnya di restoran Saya gak anggap Nah kemarin waktu saya di OPE gak ikut Apa gak diundang Apa gak mau datang? Ceritanya gimana sih Tom? Pasti diajak dong Enggak lah Saya gak diajak Dan gak ada Saya cuma ada dua Dua fraksi Waktu itu PD Perjuangan Dengan PSI ya Meminta Untuk bertanya kepada Pak Gubernur Akhirnya tiba-tiba Saya juga bingung nih kadang-kadang Kok mereka punya pemikiran seperti itu Kita cuma 33 orang Lawan 73 orang Pak Pasti kalah Pak itu Pak Tapi kan disitulah tempatnya Ayo berdiskusi Berdebat Jangan memainkan pasal-pasal Yang gak jelas Karena kan saya Melanggar tatib Di badan musyawara Di BK saya jelaskan Dan saya kasih tauzia satu persatu Saya gak salah kok Gitu loh Jadi clear lah Kemarin Pak Ketua BK sendiri bicara Ada pasal 178 ayat 6 Jadi jangan saya sebagai Ketua Dewan Disandar oleh 4 wakil pimpinan Gak boleh dong bos Itu disandra Saya tersandar Dari tanggal 21 September 2021 Baru kemarin inilah Tanggal 9 Februari Terlaksana Dan saya selalu meminta 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 Tolong Laksanakan BK ini Jangan disandara Takutnya Pak Setelah next Bukan saya Ketua Dewan Itu kan Ingat gak tuh Pras tuh Yang Ketua DPRD Dua kali itu Saya sandara Pernah saya BK kan Kan ini jadi Polemik baru Yang kayak gini ya Harus saya jelaskan Pak Kepada masyarakat Bisa cemar juga Untuk masa depan Politik Ompe Masalah itu aja Saya jelaskan Saya jelaskan Pada masyarakat Ini loh Permasalahannya Dan dia bisa melihat Dan saya terbuka Dan terbuka untuk umum Gitu loh Pak Om tapi kenapa sih Om kok Alergi sekali gitu Untuk Interpelasi Itu kan hak Dewan yang biasa saja Konstitusional kan Diatur dalam Aturan perundang-undangan Kenapa Begitu Kesannya nih ya Sampai Ompe Kemudian disidang Di BK gitu Terlepas dari Aturan dan macem-macem Ompe ngelihat Apa yang mereka Rasakan sih Om Kenapa takut Kesannya takut betul Dengan manuver Pucuk pimpinan Yang megang palu Kalau saya melihat Saking ketakutan Dibikir kan Itu mau di Istilahnya Mau di Anies Mau di Impeach lah Kan enggak Itu kan aturan Legislasi Pengawasan Itu kan Anggaran kan kita Yang buat cuma Tiga persoalan itu Kita yang punya Kok yang lain gak ada Uang yang dipegang Emang eksekutif Kita menjelaskan Dalam rapat-rapat Rapat banggar Apakah itu diputuskan Dia kan atau tidak Nih kapalu saya yang main Nah disinilah Kadang-kadang Oh lu main-main Palu ini Bisa ngetok Bisa enggak Tergantung Kemana ngetok Bener-bener Tapi om Ngerasa ini Mereka itu Mereka itu Sebenarnya ingin Menegakkan aturan aja Dengan manggil Om P Dan kemudian Menolak Interpelasi Atau memang Om P Melihat mereka ini Ada Sebuah operasi Kekhawatiran Ketakutan Ketakutan lah judulnya Tapi kemarin itu Kenapa om Menurut om Kenapa pada teman-teman Om P di DPRD takut Eksekutif juga takut Tadi om P bilang ketakutan Dan ini din Kenapa ketakutan itu Bisa dieksekusi Penggalangan Untuk melawan om P gitu Kan Kayaknya gak pernah Selama ini Tapi sebetulnya gitu Kayaknya gak ada Ketua DPRD Diserang Memanggil BK Kayaknya satu-satunya Di Indonesia Biasanya kalau Dulu jaman sekolah itu Kalau anak bandel om Dipanggil sama BK Bimbingan konseling Iya bener Nah ya Kalau saya melihat ya Karena tidak Kedewasaannya Teman-teman dewan Itu aja Kalau dia membaca Tatip dan aturan Saya rasa gak ada masalah Hari ini mungkin Saya dengan Mas Didit Berteman Mungkin next ke depan Kita bisa bermusaha Dalam pilihan Itu namanya politik Biasa aja Biasa aja Jangan dibawa Baper-baperan bos Suaranya hepot bos Kalau saya sih orangnya Santai-santai aja Saya mimpin Dua lembaga Apa DPRD ini Dua pre-UD ini Saya buat yang paling Bijaksana Ayo ada masalah apa Dateng dan terbuka Buat saya Di lantai 10 Siapapun Yang ingin berkonsultasi Berdiskusi Ayo Gak saya tutup gitu loh Itu aja Makanya saya Nyakman-nyakman aja Soto nyakman tuh Yang di Jadi sebenernya Kalau gak salah Kalau gak apa-apa Ngapain takut Itu dia Pasti kan ada Tanda kutip Gue pengen nanya nih Mau Om P Kalau tanda kutip Sampai akhirnya ada reaksi Dibuka dong kutipnya Kutipnya dibuka Apa Om cium-cium Amis-amis Bau apa nih Om P Sampai Sampai seberani Dimusuhin Kayak gitu Jadi saya Tahun 2019 Itu di bulan Oktober September Saya lupa ya Desember Itu kan ada APBD Perubahan Nah di APBD Perubahan tuh ada terobosan Pak Anies Masalah Formula E Saya mengambil ke belakang pengalaman Pak Jokowi Pak Ahok pada saat itu Di luar RPJMD nya Pak Jokowi Ahok Jokowi Ahok Itu punya terobosan namanya Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Sehat Nah pada saat itu ada dua fraksi Menolak itu Di luar RPJMD juga Karena di luar RPJMD RPJMD dan RPJMD Ditolak gitu Tapi pas dilaksanakan kita bertahan lagi Namanya Istilahnya politik kan punya prinsip lah Ini masa terobosan gubernur yang terpilih ini gak dikasih sih Diloloskan ternyata masyarakat senang Namanya Kartu Jakarta Pintar Dan seluruhnya Masuk rumah sakit Nah bawa KTPJ lo bisa Akhirnya diperbaiki dengan kartu-kartunya Sukses itu Bahkan dibikin jadi program nasional Sekarang Kartu Indonesia Jakarta Kartu Indonesia Pintar Nah yang kedua Pak Anies punya terobosan yang namanya Langit Biru pada saat itu Dan dia konsultasi dengan kita Ngobrol gini-gini Saya ketok Pak Palu Tapi perencanaannya kan langsung berjalan Uangnya dari mana Kan di APBD Perubahan itulah Muncul Di dalam saat pembahasan Di APBD Perubahan Tiba-tiba ada nyelonong lah itu Uang sekitar 180 miliar kalau nggak salah Itu dilempar buat komiton FD luar negeri Kita kan nggak tahu Pak Duit dipegang oleh dia Dia pinjam kan nggak boleh SKPD pinjam Uang ke bank DKI Tapi Ternyata kekuatan itulah Ada instruksi gubernur 186 miliar 180 miliar Kurang lebih 180-an Itu duit semua dong ya Bukan bos Ada rambutnya sedikit Campur ya Oplos Oplos Campur sari Terus 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 Jadi dari awal ini udah agak-agak Kecium lah Kendus Dari angka misalkan 20 ribu bisa turun-turun Sekarang kok bisa turun-turun Nah rencana di 2019 itu Formula E itu bukan adanya di Ancol Adanya di tengah kota Di luar negeri pun di tengah kota Dampaknya apa Orang masuk ke hotel Tamu-tamu nonton lah Ke bawah Secara pendapatan kan Hotel itu naik Apa yang dapat di kita PAD kita kan naik juga Kalau di Ancol kan juga Orang nonton Ya naik kan ya Saya nggak ngerti lah Nanti lihat nanti aja Itu jadi atau tidak jadi Dengan 3 bulan Waduh Sekali Nggak bilang gitu Nanti kita apa-apa ke sana nih Tapi cuma ceritain lagi om Gimana om Jadi Anggaran nih Tiba-tiba Menyelondong masuk Barang ini Ya kan Dan kita tadinya Pengen bikin ini Kayak Grand Prix Monaco gitu Atau Singapura Yang di tengah kota gitu Tapi akhirnya kan nggak teraksana Akhirnya teraksana di Ancol Ya mudah-mudahan Saya berdoa Supaya itu jadi Tetapi jangan merugikan Nama Indonesia Karena bukan apa-apa Sekali lagi Kalau sampai terjadi Force mayor Itu mobil terbalik Atau apa Dampaknya bukan Pemerintah daerah Khususus di buku kota Jakarta Tapi Indonesia nya ini gitu loh Nah hal ini kan juga harus dipikirkan Janganlah terburu-buru Dan yang ketiga Tidak boleh melebihi Daripada Masa jabatan gubernur Gitu loh Ini kan melebihi Tahun masa jabatan gubernur Kenapa sih Lu nggak ngalah sedikit Gitu loh Ya kan Nggak ngalah sedikit Udah ngomong aja Pada saat belum terlalu panjang Sampai 560 miliard ini Ya kita ngomong aja Ajak ngomong saya gitu loh Karena pandemi COVID Sampai hari ini masih Ada pak Tapi kan begini juga Ompe Banyak yang bilang Ompe awalnya setuju Makanya itu bisa lolos Apalagi sebagai pembalap kan Masa nggak setuju Pembalapan Anak muda kan Senang gini kan Darah muda gitu Tiba-tiba Ada yang menganggap juga Ompe berubah gitu Bukan masalah berubah Kalau dia punya inovasi Yang baik Masa nggak saya dukung Pak Jokowi punya inovasi Yang baik juga Tadinya ada Ada apa Ada hambatan-hambatan Tapi dilaksanakan Akhirnya berhasil Nah kalau dia berhasil Juga kan saya dosa pak Nah hal seperti itu kan Juga harus rasional juga Siapa yang mau Tahu tiba-tiba Ada pandemi covid Kita nggak ada yang tahu Semua orang nggak ada yang tahu Berguguran lah Masyarakat Jakarta Meninggal dunia Segitu banyaknya Kalau kata Pak Anies Sebenarnya Anggarannya udah dianggarkan Sebelum ada covid Dan sudah dibayarkan Ketika Covid om Ya belum lah 2020 kan langsung Pembayarannya kan kelihatan Di mata anggaran Di ininya kan Badan anggaran kelihatan Berarti Pak Anies bohong nih Ya saya nggak mengatakan itu Tapi ya Bapak bisa merasakan sendiri Ya kan Karena paling penjelasannya Penjelasannya gitu Di video ke 2019 Ya kan Udah dibayar semua Kalau disetujui sama saya Iya Tapi perencanaan Mau adanya Ini apa Formula E Nggak boleh lah pak Saya susun sama orang juga Begitu juga sebaliknya dia Mana sih yang lebih penting Pandemi covid ini Dia masukkan uang terus Sekarang juga Kepusingan juga dia Mencari Istilahnya sponsor dari mana Akhirnya lari-larinya juga ke BUMD sendiri Itu loh Angker bir Langsung minum tuh Begitu Yang mau dijual kan Belum jadi nanti Untuknya gede Ini paling keras nih Salahnya apa Ini investasi Kalau dicampurkan Itu kenapa sih Waktu itu mau dijual tuh Ya nggak tau lah Itu kan orang-orang Pada mau cari untung gede Jadi kalau saya lihat Ada teman saya di Pasar saham Dijorokin ke bawah Dulu saham Dinaikin setinggi-tinggi langit Goreng-goreng Dosa saya pak Dan dari awal Dari awal Namanya PT Delta ini Tidak pernah kita suntik Penyertaan modal Oh jadi sehat betul ya Sehat betul Dividen paling terbesar Setelah Bank DKI adalah Delta Salahnya dimana Jual alkohol tuh paling Sehat buat APBD Jadi ingat Bang Ali kan Dulu Bang Ali itu kan Apa namanya Judi Kemudian prostitusi Pembangunan Katanya Jakarta Hidupnya dari situ Dulu bahkan Kata Bang Ali Kalau ulama-ulama Atau tokoh-tokoh masyarakat Misalnya Atau tokoh-tokoh agama Protes Karena Bang Ali Melegalkan prostitusi Dan judi Ya jangan jalan di Atas asfal Jakarta Karena asfal Jakarta Iya kan Dibikin dari Duit itu Sekarang kita melihat Masalah prostitusi Kenapa kok dulu Ada keramat tunggal Ada pejompongan Ada apa-apa lah Dilokalisir Pak Iya Karena ini kan penyakit Penyakit masyarakat Pak Bisa menularkan kemana-mana Kalau dibiarin Dibiarin Gitu loh Nah ini kan dikontrol Tapi sekarang kan Gak tau gimana Udah gak boleh ada Ya Kita Pemimpin kan Pemimpin A Mungkin rasanya beda Dengan pemimpin B Ya kan ya sudah Kita ikut aja gitu Nah Sekarang yang kita Permasakan fokus Masalah Jakarta Ya itulah Masalah macet dan Banjir Itu dulu ya Core-nya itu Nah berarti balik ke Formula-nya Ini Jadi gak Memang gak dapet Sponsor Atau gimana sih Ya ini kalau saya Lihat melihat Jelang 3 bulan Lagi nih ya Ya saya lihat Akhirnya kan Pakai BUMD sendiri Kerjasama antara Jakarta Jaya Konstruksi Dengan Capro Gitu loh Nah akhirnya kan Kembalinya ke situ Pak Gak kemana-mana Yang sponsor-sponsor Dari luar Kalau buat Buat apa Buat track asal jadi aja Buatnya track Tamiya tuh Ya gak Main aja track Tamiya Track Tamiya aja Per waktu Pak Gak sehari Dua hari Bisa dia 15 hari Buat track Tamiya Ini apalagi Yang namanya Track Formula E Bapak Saya ini hari ini Masih pengbalap Nah itu dia Yang mau gue tanya tuh Sebagai seorang Pembalap Tamiya Sebagai orang Pembalap Yang bukan Cuma balapan Tapi di industri Balapnya Jadi promotor juga Kan Om P Ini tau bener nih Bagaimana A sampai Z Bikin Bikin Turnamen balapan Kalau nasional aja Om Nasional aja Kita jangan bicara Internasional Persiapannya tuh Kayak apa Harusnya Nah Sekarang Pak Yang namanya track Kan kita Cek ke lapangan Dulu Kita ke Oh misalkan Kayak saya Prelay dan Speed Offroad Kita buat track tuh Nggak sehari Nggak sebulan Dua bulan Itu bisa 6 bulan Itu tanah Yang tanpa Di pengeras Nah ini Formula E Memang Besarnya Formula One Hampir sama Sana pake Mesin Sini pake listrik Kalau Aspalnya itu Tiba-tiba Nggak mateng Pak Dia tiba-tiba Dengan lari kecepatan 250 km per jam Dia ngerem Itu aspalnya Keluar Pak Dan lindang Itu terbalik Pak Satu Yang kedua Setelah jadi track ini Pasti FIO Atau FIA Datang melihat Cek Karena saya salah satu Advisor Contractornya di Mandalika Saya sering kesana Saya melihat Jadi bule-bule itu Ngelihat gitu Kemiringannya Tempat buang airnya Dimana itu Mandalika Saya tahu persis Itu dua tahun Dua tahun Mandalika Hampir dua tahun Itu Pak Mandalika Ini kok tiga bulan Itu buat motor Ini buat mobil Ini kan harus Bener-bener Tumpuan kekerasannya Kekerasannya Seatrak Harus bener-bener Keras dan kuat Ini kan kita Masih belum tahu Apakah ini Pertanyaannya Diokein oleh FIO atau FIA Kalaupun udah dibangun Itu kan masih Persetujuan lagi Kalau tiba-tiba Tiba-tiba gak Distujui Nah Kemudian anggaran lagi Bos itu Mungkin gak om Ya kita gak tahu Apa dampaknya om Untuk Akuntabilitas Anggaran Dan citra Secara politik Ya pasti Nganggu anggaran Pak Membangun Sesuatu yang Tidak matang Udahlah Kalau saya Jadi Pak Ini jangan Paksakan sesuatu Yang gak Rasional Diperpanjang aja Waktunya Ditunda aja Waktunya Karena tiga bulan Hujan sekarang Seperti ini Bulan Juni tinggal Berapa bulan ini Februari Maret April Mei Juni Empat bulan lagi Kalau kata Pak Anies nih Ompe dan teman-teman Yang mengkritik ini Hanya imajinasi aja nih Itu imajinasi ompe Jangan-jangan Iya Enggak Kalau dia kan imajinasi Bukan pembalap Kalau teman-teman Saya kan merasakan Pak Perspektif pelaku ini Saya pelakunya Pak Dan saya juga sering Mengkadran anak muda Menjadi pembalap Semua Saya melihat gitu Langsung Saya lihat sentul Kenapa sih Nggak dipindahkan Ini kesentul Sudah jadi Kesentul lebih siap tuh Lebih siap Kalau misalkan Dia mau memaksakan Tapi gue berituan kamil Yang datang Kalau sentul Kata Pak Anies APBD-nya gue Walaupun Main bola bareng Om tapi banyak yang Bilang gini juga om Kenapa sih Kok pada kritik Kok lo pada Nggak ngertik Mandalika Ini kan sama-sama Event otomotif Membawa nama Bangsa Indonesia Kenapa Pendekatannya beda nih Dalam melihat Nah gimana Oh Tering aku nih Advisernya Jadi Mandalika Jadi gini Mandalika adalah Investasi Yang mendatang Uang Keuntungan buat Divisa kita Kalau formula itu I-O Bos Bedanya disitu Dari disitu Sudah beda Pak Ini buang duit Yang belum tentu ada penontonnya Ini akan datang duit Motor GP Motor GP Sekarang tiket sudah sulit Nah ini lapangannya belum jadi tracknya Tekat-tekatnya udah habis Jadi beda Pak Oh yang mau gini mungkin ya Om Mungkin Coba saya konfirmasi om Kalau Mandalika itu adalah produk Karena motor GP itu sebagai produk Investasi Indonesia Investasi Investasi Nah sementara motor GP ini Orang yang mau Formula E adalah orang yang mau Bikin formula E di Indonesia Iya Iya I-O Perspektifnya berbeda ya Iya beda loh Pak Makanya itu gak bisa Itu disamakan-samakan Antara Mandalika dengan formula E Tapi kalau formula E ini Dia bermainnya di tengah kota Pada saat percanaan pertama Dia Mempersentasikan kepada saya Mungkin Pak Tapi casap aja I-O ini Iya Karena kan katanya udah hampir Udah hampir nebang-nebang Pohon Bukan hampir Udah 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 Sampai hari ini Dia marah-marah Dia sampai hari ini gak ketemu Pohonnya dimana Gila Oh jadi Jadi itu beda Jadi gak bisa disamakan juga Sama-sama turnamen otomotif Sama-sama membawa nama bangsa Dan katanya kan Menatangkan devisa Dan Apa namanya Gelombang ekonomi Untuk rakyat Om Ada trickle down effect katanya Sekarang ekonomi Rakyatnya dimana Dia berpikiran sekarang Untuk masalah Hotel Misalnya Sirkuitnya aja Hari ini belum tuntas Kedua masalah Fasilitas Hotelnya Saya rasa gak Gak penuh-penuh Amat pak Ya mau nonton siapa Sekarang kita semua orang Ketakutan dengan pandemi Covid kok hari ini Sekarang aturan Level 3 Sudah dilaksanakan Mudah-mudahan Kedepan Gak ada levelnya lagi Bisa nonton banyak Itu mudah-mudahan Nah kalau ini terjadi Sampai Kepanjangan Apakah ini harus dipaksakan Sebagai pembalap Ngeliat Formula E Itu cukup prestisius Enggak lah Om ini kan Andrenalin gue gak naik Bos Gak ada suaranya Suaranya pas nigung balik Gedean suara penonton Tepuk tangan Jujuan 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 bunyinya Kalau Formula One kan Tep-tep Bunyinya kencang Kita ngereme apa Ini kan gak ada bunyinya Cucut-cucut Gitu Meskipun Kalau kata Pak Anies Ini kan masa depan Masa depan itu kan Kita harus menyiapkan Ekosistem Ekosistem Ramah lingkungan Ini visi presiden juga nih Kata gitu Ya itu kan kata dia Saya gak mau Berkomentar ya Kalau pinter Mengatur kata-kata ya Ya seperti itu Manis banget Lambetur Eh Om Tapi ngomong-ngomong presiden Om ya kan Ini kan Om P juga sempet Agak Spaneng juga nih Naik tensiulin Adrenalin Naik kolesterol Dan darah tinggi Sedikit tuh Ketika Sahabatnya Om P Namanya presiden Jokowi Dodo Karena gue tau nih Beliau ini Temen Karib CS Sohib Sohib Presiden Dari jaman Balom ya Percaya gue Karena Jokowi adalah kita Agak susah berpidato Tapi ada di lapangan terus Lihat gorong-gorong Sama ini Sumur Sapan Om Tapi Apa namanya Gue lupa mau nanya apa Iya ini janjian Nama presiden Oh iya gini Om Kan kemarin tuh Om P sempet agak Marah gitu Gara-gara melihat Ada indikasi Pak Anies tuh Lempar bola ke istana Om Lempar bola ke Formula E Pak Jokowi Soal Formula E Bahwa ya nanti Kita nunggu keputusan Dan Arahan dari presiden Dan Pak Jokowi Yang akan menentukan Sirkuitnya dimana Nah Kemudian Om P kan Naik nih kolesterol sedikit Kata Pak Anies Gue ngomong dulu nih Kata Pak Anies Ketika kita konfirmasi gitu Om P marah Dan segala macem Enggak Kata Pak Anies Nanti bisa ditonton juga Di dialog total politik Kata Pak Anies Justru Pak Anies itu Mencoba menghindari Masalah ini Sampai ke presiden Jadi biar gue aja nih Ngurusin gini-gini Itu kekecilan lah Buat presiden Kekecilan buat presiden lah Jangan Justru kita ingin Presiden gak usah Pusing-pusing ngurus formula Jadi Om P ini Marahnya Sepanangnya gak beralasan Waktu itu Bukan masalah bicara Beralasan atau tidak beralasan Ini kan urusan APBD Ya Perencanaannya adalah Daerah Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta Kalau presiden kan Ngurusin yang sebegitu Banyaknya Provinsi kan sudah Kepala pusing Saya melihat Kalau di bawah-bawah Gak layak gitu Ya urusin aja lu sendiri Jangan bawa-bawa dia Ya termasuk sahabat saya Pak Mangsu Satyo Dengan Saroni Ada pun saya Dengan beliau ini Satu wadah di Ikatan Motor Indonesia Dia sebagai ketua umum Yang satu sebagai seginan Saya sebagai Dewan Penase Ya saya akan binakan dia Saya bilang Lu jangan bawa-bawa dia Bos Tapi emang om liat Ada mau arah Mau bawa-bawa presiden Janganlah ada masalah Mau dikait-kaitin dengan presiden Saya sebagai sahabat dan temannya Saya bukan anak buahnya Pak Jokowi Tapi sahabat Saya pernah bawa-bawa Itu saya langsung Protect Terserah Pak Jokowi Mengarah dekat saya Ini gak betul gitu loh Jangan ada masalah Dibawa-bawa Oh itu bukan permintaan istana Bukan dong Kita sebagai teman kan Tahu Tahu udah rasanya Gesturnya dikit Pak Jokowi Bukan gesturnya Pak Jokowi Saya gak ketemu kok Pak Jokowi Tapi saya melihat di media 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 Sosial seperti itu Saya akan Langsung saya bantu Harus ada yang melindungi lah Gila Iya dong Ada masalah Ngajak-ngajak Gak ada masalah Lu masih kasih Gak Gak Gancur banget Gak Gak Ini nih Kalau Ali Topan Anak Jalanan Jadi ketua DPRD Gila Jadi memang Om P melihat ada upaya Untuk Orang-orang ini Bertemu Dengan Pak Jokowi Waktu itu Ya saya melihat di media sosial Seperti itu Langsung saya banta Saya banta di media sosial juga Gak tapi kenapa Kalau Om P Merasa mencium aroma Bahwa ini problem Formula E Yang agak gusut ini Mau coba nih Dilepar bolanya ke presiden Ya kan Om Om Lihat indikasinya ada dimana Ya indikasinya sekarang kan Permasalahan saya tahu Ini kan formula air Kusutnya seperti ini Masa barang kusut Mau dikasih presiden Kasih presiden itu Barang yang wangi-wangi Jangan yang kusut-kusut Oh ini Urusan pemerintah daerah kok Bukan urusannya pemerintah pusat Itu yang harus saya rasakan Dan lu harus bisa mengaham diri Lu berani memutuskan Juga berani bertanggung jawab Jangan Punya masalah Dibawa-bawa Presiden Nah saya sebagai teman Saya janji pada pribadi saya sendiri Saya akan loyal terhadap Pak Jokowi Saya akan lawan ini Ada pun Pak Jokowi Bos 7-7 tuh Lebih baik Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Oke Gue timpe dulu Tapi kan sehari sebelumnya Waktu konferensi pers dan makan malam Itu Om P juga datang tuh acara IMI Dimana Yang acara IMI itu Dimana Yang ada Bamsur dan Rony Saya gak pernah ada Pak Saya oposisi IMI perjuangan Nah tapi di organisasi Saya jelaskan kepada Pak Bamsur Bro Saya bilang istilah ke Bamsur tuh KW1 KW1 tuh istilahnya ada Dia pernah ketua DPR Dan ketua MPR kan dua kali Saya ketua DPRD dua kali juga Saya KW2 Bro KW1 lu jangan sembarangan ngomong Itu balapan di Mekarta Yang Pak Bamsur terbalik Jangan lu sembarangan ngomong begitu Jangan bawa-bawa dia Itu bukan tugas Bawa-bawa dia tuh bawa presiden Bawa presiden itu tugas Tugasnya ada tugas gubernur Bukan tugas presiden itu Masa punya masalah harus dibawa-bawa kesana Ya gue sebagai Temen, sahabat Dan gue bisa merasakan Itu gak boleh Sebagai orang yang udah kenal presiden cukup lama nih Kan udah tau nih Roman-romannya Nuansa-nuansanya nih gimana barang ini kan Meskipun gue yakin loh Om juga gak Gak tau apakah pernah diskusi Apa gak soal ini sama presiden Tapi menurut om Kalau misalnya Presiden yang kita tau Full support Ugal-ugalan ya om Buat bantu Dan promosi GP Mandalika gitu ya Presiden akan melakukan hal-hal sama om Ke Formula E Men-support Mendukung Saya gak berani berkomentar Tapi dia kan fokusnya Untuk nasional Sangat luar biasa Tapi saya gak Gak ngerti Kalau masalah Formula E Karena sekali lagi Mandalika kemarin super baik Sudah terjadi Pembukaan saya juga ada disana Super baik Juga disana Kemarin latihan saya gak Gak kesana Saya melihat Dia bener-bener fokus Ini bagaimana Mau ngembalikan Yang pernah dia buat Anggarannya pun gak segila Anggaran Formula E Masa sih om Masa Iya Jauh Pak Apalagi sekarang Sedang pembunuhan Pembunuhan infrastruktur Penunjang-penunjangnya ini Diperbaiki Itu kan kebanggaan Indonesia Dan ada nyatanya Mandalika Ada sirkuitnya Kalau ini kan Setelah ini selesai Kan barang ini hilang Semipermanen ya Oh ini semipermanen Jadi bukan Sirkuit Atau kayak Jis gitu om Yang kita bisa lihat Tiap hari Bukan Gitu loh Iya Kayak Singapur Makanya om P itu Kita tuh Berimajinasi Waktu itu Ya ini kan kayak GP Monaco Kayak GP Singapur gitu Yang di tengah kota om Iya Tapi gak begitu Yang terjadi bos Nah om Tapi sebagai orang Kan gini loh Kita kan percaya lah Karena gue sama Ari Ini kan gak ngerti juga Malapan emang kita ngerti Rih Gak ada kita mau Taunya Michael Schumacher Mika Hakinen Dan kawan-kawan aja Mike Duhan Valentino Rossi Max Biaji Rifat Sungkar Rifat Sungkar Anak kami kota Pras Lapananam Pras Lapananam Iya Banteng Banteng motor Gini om Akhirnya kan kita Orang yang gak ngerti Ini kan Om P ini kan udah punya Track record pengalaman panjang Nih ngurusin balap nih Bener juga Gue percaya dia Masih Pras nih Om P ini Tapi masalahnya om Ada dua kawan Om yang juga Jaguan Balat Dan apa namanya Ada di Bos elit Organisasi Balat Pak Bamsud Tama Pak Saroni itu Justru malah Full backup gitu Ini kan jadi bingung Orang-orang Nah gimana barang ini Kita melihatnya Apakah ada Perpecahan di ini Sendiri nih Kalau itu enggak Tapi kalau beda pendapat Ya sah-sah aja Bos Kita kasih tau kepada Pak Bamsud Pada Pak Saroni Mungkin Pak Saroni punya Punya apa Punya Ini ke depan Visi ke depan Tau doi maksud Ada Simpulkan sendiri Kayak gitu Pak Bamsud juga Begitu Ini memang harus Apapun kegiatan otomotif Di Indonesia Pasti akan bersentukan Dengan namanya Kegiatan motor Indonesia Nah tugasnya dewan Kalau kayak gitu Kan mengingatkan aja Ya karena itu Sahabat-sahabat Saya Saya sama Pak Bamsud Seumuran Kalau Saroni Junior Kan begitu Jadi kalau dia Panggil saya Masih kakak kan Duh Bisa lah Kita bicara Bicara komunikasi yang baik Silahkan Pak Saroni Kalau misalkan itu Apalagi saya kemarin Diperiksa KPK Masalah Formula E juga Nah ini menarik nih Om P ini agak lama Kemarin di KPK tuh Dibanding Anggara lebih cepat Lemah Om P Oh Arna juga dipanggil ya Iya Anggara juga dipanggil Apa Om yang Diskusi Atau makan bubur ayam apa Yang Om ceritakan Itu kan bisa ditanyakan kepada Penyidik Penyidik KPK lah Saya gak berani Karena saya di Diperiksa kan Terus Menjadi Apa yang Di Jakarta Mengenai Formula E Ya saya tuangkan ini loh Berkasnya silahkan Bawa pelajari Seperti-seperti itu lah Tapi kalau saya bukan Jangan-jangan Biar-biar ini penyidikan hukum Urusan hukum Urusan hukum yang berjalan Tapi urusan politik gimana nih Om Nah kemarin dari Interpelasi nih Ini interpelasi ini juga Di nanti-nanti nih Jadi gak sih Setelah Om P Apakah cuma jadi Dakwah aja Setelah Om P Om P ini Menangis-nangis Soalnya begini mas Om P sedih ya kemarin Ya bukannya sedih Pertama kali Di Indonesia Ya DPRD Ketua DPRD Dipekakan Dengan hal yang Tidak salah Ini kan aneh Dan satu Yang kedua Saya akan laksanakan Karena keputusan Laksanakan apa Interpelasi tetap Iya Mbak Mus itu Badan Musyawara itu kan Apakah ini korum Atau tidak Ini kan harus laksanakan Ini kan undang-undang Dan tatibnya ada Gitu loh Saya kan dengan 33 Teman-teman nanti Dan para pimpinan Saya ajak Ajak ngomong Kalau memang gak mau Saya akan laksanakan Anda harus putuskan Gini istilahnya Kalau pertarungan 73 lawan 33 Harus putuskan pak Ya biar masyarakat tahu loh Mana yang bener Mana yang gak bener Jadi kalau itu tinggal Tarung aja Dalam ide dan diskusi Saling membuktikan Satu sama lain aja Gitu om Iya Kan untuk bertanya Ya Tapi kalau misalnya Misalnya nih om 3 bulan lagi ini kan Kita kalau kata Pak Anis Itu imajinasi om P Ya imajinasi saya Sih bisa Kalau kata Mas Anis ya Kalau misalnya Memang jadi Jalan gitu Sebagai orang yang Mengkritisi Dan sempat Pesimis gitu Kalau misalnya Memang ini jadi Om P Akan dukung gak Ya Alhamdulillah Silahkan gitu Bukan masalah dukung Mendukung Sekali lagi Bukan masalah dukung Mendukung Kan masih jenjang Trek yang ini Harus dipersiapkan Yang betul Kalau tiba-tiba Saya ada disitu Dukung mendukung Tiba-tiba Terjadi sesuatu Dosa saya juga Saya cukup Untuk mengingatkan Dan fungsi saya Saya jalankan Kalau diingatkan Terus ditabrak Saya kan gak bisa Dukung-dukung Jadi agak Membekas nih Soal ini Iya Panggil BK Kita aja dipanggil BK Abis itu udah gak mau sekolah Betul Gara-gara Pelajaran agama Cabut Iya Gue bilang Guru BK Gue bilang gitu Dit Panggil orang tua Lu besok Ya mau sekolah Ibu Saya apa orang tua saya Bu Iya Benar Benar